selamat menikmati Bapak kami yang di sorga, kami membutuhkan kuasa roh kudus Tuhan agar kami boleh mengerti pelajaran sekolah sahabat ini dan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kerohanian kami Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin Untuk pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran sekolah sahabat kita terdapat dalam Yermia 31, ayat 31-34 Matius 5 ayat 17-28, Hosea 2 ayat 18-20 Yesaya 56 ayat 6 dan 7, Ibrani 8 ayat 7 dan 8 Ibrani 10 ayat 4 dan Matius 27 ayat 51 Sementara itu ayat hafalannya terdapat dalam Yermia 31, ayat 31 Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda Dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini kita akan melihat dalam satu pengertian bahwa seorang dapat mengatakan yang namanya perjanjian baru itu seperti apa dasar perjanjian, dasar pengharapan yang dimiliki oleh kita semua dasar syarat-syarat adalah sama seperti yang ditemukan dalam perjanjian yang lama Perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia Allah Satu perjanjian yang didasarkan atas kasih yang melampaui kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekahan manusia Jadi walaupun kita ini manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan tapi syukur pada Tuhan kita punya Allah yang luar biasa yang sanggup untuk memberkati kita, menolong kita, mengasihi kita apa adanya kita Oleh karena itu disebutkan bahwa di dalam Yermia 31, ayat 31 sampai 34 ada sebuah jawaban yang dapat kita temukan di sana Bagaimana dengan jelas disampaikan bahwa perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dengan perjanjian lama yang dibuat dengan orang Israel di Gunung Sinai Faktanya masalah perjanjian Sinai bukanlah karena itu telah tua masalahnya adalah karena ini telah hancur Jawaban atas pertanyaan yang dapat kita ajukan mengenai siapakah yang memulaikan perjanjian itu mengenai hukum siapakah yang dibicarakan di sini Hukum apakah itu Atau adakah ayat-ayat atau ayat-ayat manakah yang memenekankan aspek hubungan Allah yang Allah inginkan dengan umatnya Atau apa tindakan Allah yang dilakukan kepada umatnya yang membentuk dasar hubungan perjanjian itu Semua pertanyaan itu terdapat di dalam Yermia 31 sampai 34 Yaitu membuktikan bahwa banyak segi dalam perjanjian lama tetap ada dalam perjanjian baru Perjanjian baru adalah satu perjanjian yang dibaharui Ini adalah kelengkapan atau kegenapan dari yang pertama Jadi kita melihat di sini bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah sebuah kesatuan yang sama Satu dengan yang lain Pekerjaan hati pada saman waktu kerajaan Yehuda Hampir berakhir orang-orang ditawan di Babel Allah mengumumkan melalui Nabi Yermia tentang adanya perjanjian baru Ini adalah pertama kali ide ini diekspresikan dalam kitab suci Dan kita kemudian temukan di sana bahwa Tuhan menyediakan sebuah hati yang mengenal bahwa akulah Tuhan Dia akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat Dan akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru Dan dia juga berfirman aku akan menaruh rohku kepadamu Pekerjaan Allah ini adalah dasar dari perjanjian baru Jadi dasar utama dari perjanjian baru adalah hati yang dibaharui oleh Tuhan Hati yang merupakan fondasi yang Tuhan birikan dibangun di dalam kehidupan kita Bagaimana Allah bekerja untuk mengubahkan hati kita Dan ini adalah dasar dari perjanjian yang baru Sebuah hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang mana intinya adalah sama Ada satu perjanjian yang baik yang lebih baik yang Tuhan sediakan menyempurnakan kepada apa yang telah ada Masalah perjanjian lama bukanlah perjanjian itu sendiri tetapi kegagalan bangsa itu untuk menerima dengan iman Keunggulan yang baru dari yang lama adalah Yesus Jadi perjanjian yang lama itu kegagalannya karena bangsa yang dipilih yaitu bangsa Israel Gagal untuk menerimanya dengan iman Sementara itu perjanjian yang baru punya satu keunggulan bahwa disanalah perjanjian yang baru itu ada yang namanya Yesus Yang menolong kita untuk dapat memahami, untuk dapat melihat keberadaan kita manusia yang berdosa ini Sehingga kita dapat kemudian diberikan yang namanya kasih karunia oleh Tuhan Dan dari kasih karunia ini pun kita kemudian memiliki iman yang baru di dalam Tuhan Yang telah memberikan kepada kita hati yang baru Hati yang memenurut kepada Tuhan Hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan Dan inilah yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita Ketika kita berada di dalam yang namanya perjanjian baru Yang mana di sana ada Tuhan Yesus yang berperan dengan sangat penting Ellen J. White dalam buku Alpha Omega Jilid 6 halaman 500-659 berkata Dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya dari roti dan anggur Kristus berjanji kepada mereka untuk menjadi penebus mereka Ia memberikan kepada mereka perjanjian baru Yang oleh semuanya orang kemudian menerima dia sebagai anak-anak Allah Dan menjadi pewaris bersama-sama dengan Kristus Jadi perjanjian baru ini diberikan kepada kita Menjadi warisan saudara dan saya Sebagaimana itu juga diberikan kepada murid-murid Yesus pada zaman dahulu Di dalam buku God's Amazing Grace Ellen White alaman 138 menuliskan Gambaran yang paling mencolok dari perjanjian damai ini adalah Kekayaan besar dari kasih pengampunan yang dinyatakan kepada orang berdosa Jika ia bertolak bertobat dan berbalik dari dosanya Jadi perjanjian yang baru yang dimetraikan atau yang diberikan untuk kita Adalah sebuah perjanjian yang dapat menolong kita Yang berdosa ini untuk bertobat dan balik kembali diterima oleh Allah Disinilah kita bisa melihat dalam perjanjian baru ini Kasih karunia Allah begitu luar biasa Diberikan kepada saudara dan saya Sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan bagi kita semua Perjanjian baru lebih besar, lebih baik, dan lebih sempurna Yaitu yang menyatakan rencana penebusan Kita yang mengambil bagian dalam perjanjian ini Mengambil bagian melalui iman Yang diwujudkan dalam penurutan kepada hukum Yang telah dituliskan di dalam hati kita Jadi perjanjian yang baru Yaitu Yesus Kristus Kita harus terima dengan hati yang baru Dan ada satu bagian penting daripada perjanjian ini Lewat iman kita dan penurutan kita kepada Tuhan Perjanjian baru ini akan menolong masing-masing kita Untuk menikmati berkat Tuhan Yang mana kita juga dipanggil untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh Kepada Tuhan Yesus yang telah menyediakan kepada kita Kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk kita terima Jangan lupa untuk kita pergunakan itu Dengan penurutan yang sempurna juga kepada hukum-hukum Tuhan Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua Saya bawa dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!